Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke, hari ini kita mau ngebahas tentang reaction dari video terbarunya BTS Oh my god, thanks god this Friday Just because video single terbaru BTS, video clipnya yang judulnya Dynamite Sudah muncul dan kita akan nge-react gimana gerga perasaan gue Dan gue sengaja nih, dari pagi sampai sekarang Dari setiap jam 11 sampai sekarang Gue gak nonton dulu video yang gue puter Tapi gue gak tonton dan gue streaming terus Tapi gue gak tonton karena khusus mau buat video dulu disini Jadi kita akan melihat gimana serunya video BTS Dengan single terbaru mereka adalah Dynamite Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Juga mau di-share Kalau video ini berguna buat lot Kalau berguna, usah di-share Oke, dan sebelum kita nonton videonya Dan gimana reaksi gue Gue udah gak sabar lagi nonton video itu Tapi karena demi bikin video konten kayak begini Gue ya sabar-sabar di itu kan nonton Tapi gue terus puter-puter-puter-puter-puter-puter-puter Dan kita punya target 100 juta viewer Dalam waktu 24 jam Mudah-mudahan kita army berhasil membuat rekor itu Even walaupun rekor itu gak tercapai Paling gak BTS udah bukan di level jam-jam yang rekor Tapi mereka sudah dalam level Mereka sudah mau gimana musik mereka tuh bisa Nah, hiya orang-orang yang ngedengerinnya Dan sekarang adalah lagu berbahasa Inggris pertama mereka I can't wait Heboh banget ya, boy Oke, sekarang langsung aja kita akan putarkan videonya Tadi ya Oke, kita nonton Musik & Artists for healing Became the name Oh my god 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 I wanna cry Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Sampai jumpa di video selanjutnya Oh my god suga Dia tak nge-rap dong I wanna cry Oh my god 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 What a cry Oh my god Oh my god I wanna cry Oh my god Oh my god I wanna cry Oh my god I know Oh my god Oh my god Oh my god I wanna cry I really wanna cry I'm so happy But I'm also What kind of feel like this Oh my god 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 Okay banget fightnya tuh Dapet banget keceriaan Lalu 80s banget ya Dengan disco Dengan bajunya juga yang Warna-warna pastel yang sangat menarik menurut gue Dan I just wanna cry I wanna smile And I wanna cry At the same time Jadi bener-bener membuat gue tuh Aduh makin sarang Hek banget Sama BTS gitu ya Dan Gue sih merasa bahwa Fight mereka tuh dapet dengan Dengan pertama kalinya mereka Mengeluarkan single berbahasa Inggris Dan Mungkin orang akan Kalau misalnya belum kenal BTS Ketika mereka melihat video clip ini Mereka langsung Apa namanya Tertarik untuk Dengar dan nonton Video clipnya Karena memang Ceria bagaimana Fight Michael Jackson Terus Fightnya Discord Dapet banget Jadi gak Gak terlalu Ribet Dan gak terlalu Bikin pusing Seperti itu Nah Kalau Dari Konferensi Tersnya si BTS ini Yang gue baca Karena memang Ternyata Untuk mengeluarkan single Dynamite Dynamite ini Mereka tuh kayak gak sengaja gitu Ketika mereka membuat Musik Lalu mereka Kayaknya ini oke deh Dan kayaknya Kalau kita bikin musik ini Dan disebarkan kepada Orang-orang lain Membuat mereka menjadi lebih Bahagia Gila emang Bangtan Bener-bener musik hero banget ya Seperti itu Jadi mereka tuh pengen membuat Musik yang Ketika mereka Kita dengerin Kita jadi Jadi apa namanya Jadi lebih semangat Dan jadi lebih Oke ini adalah tahun Terberat kita 2020 adalah tahun Terberat kita Ketika kita menghadapi Corona Dan sebagainya Tapi The rough year-nya ini Kita lupakan dulu Dan kita Bersenang-senang Dengan lagunya Diane Might ini Jadi memang Kita mau mengelupakan 2020 yang Apa namanya Dengan penuh Ketidakasikan ya Dengan lagu Diane Might ini Dan kita seolah-olah melupakan Dengan Melupakan ketidakasikan dengan Disco Disco Nah Gue bacain beberapa Kalau sudah bilang Bener banget ya Bener banget ya Lagu ini membuat kita Menjadi kuat Dan kita harap Dengan adanya lagu ini Yang mendengarnya juga Bakalan kuat Seperti itu Lalu Jin bilang It's a song that BTS Want to say at the moment Thank you Jin Lalu RM bilang The release of Dynamite Wasn't planned at all Jadi gak direncanain Mereka ngeluarin single Dynamite ini Since the beginning of this year We will work on our album And Dynamite was one of the songs We met in that process Jadi mereka lagi konsen bikin album Tapi ketika mereka Dalam proses pembuatan album Mereka Nemuin Dynamite ini Oh my god It was like Fun song that didn't have Any seriousness Jadi bener-bener lagu yang Gak perlu teori-teori Kayak gimana pun Tapi bener-bener yang Kita dengerin ceria Dan kita Melupakan segala kesedihan kita That's right Gua aja yang dengerin Padahal gue mau nangis Karena gue tadi Terharu banget ya Terus RM continues While recording within so long Jadi mereka tuh Ketika ngerekam Mereka juga jauh-jauh gitu And we thought We want to share this energy With our fans As quickly as possible And decided to release it Early Jadi mereka Gak sabar Kayaknya bukan cuma kita Yang bahagia Tapi Fans kita juga harus bahagia Oh gila Lumayan green fans banget Serang Hei Dan memang kita denger-denger itu Jadi kayak mau dance Seperti itu Something we've never done But we just Couldn't wait Jadi mereka tuh Ngeluarin single ini Kayaknya dengan cepat Jadi seharusnya Bukan rencana mereka Pada bulan Agustus Tapi Karena mereka ingin menyebarkan Fight positive-nya itu Dengan keceriaan Maka mereka mengeluarkan Pada bulan Agustus ini Lalu J-Hope bilang I absolutely love the track's melody and fight And we want to share that with many people Bener Maka ingin Menyebarkan Mau share semuanya itu dengan orang-orang Biar juga bahagia seperti mereka We try our best to deliver the good fight That we got when first hearing the song So we did our best to deliver that feelings Lalu Jungguk Jungguk juga bilang The geography is quite easy this time Tariannya cukup gampang kali ini So I believe a lot of the fans could dance to it In their room Jadi mereka Fans bisa ikut Berjoget Kayaknya gue bakalan download tiktok Berjoget juga ya Dan Each members also have an opportunity to show their unique charms and gestures Aaaaah bener banget Lalu RM bilang The first performance would be on VMA and our show we didn't attend yet Jadi mereka akan menampilkan performance pertamanya di MTV Video Music Award We were nominated before But it is our first debut Since Dynamite is a new challenge for us We decided to take new challenges of performing it too Regarding to the album Jimin said He took upon a PM role While V was in charge of the visual directing Oh my god V The members said V worked really hard on this album Putting together schedules and everything Which V declined to elaborate In the risk of spoiling anything V terimakasih Udah membuat semua yang menjadi kenyataan Dan Hebat banget Terimakasih V Terimakasih Kamsahamira J-Hope bilang lagi The focal range of this song was very wide for me So I had some trouble singing it at times Ya karena pertama kali ini J-Hope memang gak nge-rap Suga gak nge-rap Lalu si RM juga gak nge-rap Terus mereka nyanyi gitu dengan biasa seperti itu So while recording the movie video We had a lot of flexibility And we were able to make up dance moves on the spot So it carries a lot of fidelity in And it's special for us Ya special for me too Jin said Talk this song We want to say This time is difficult Oh my god Jin You know it But let's overcome together Hmm This time is difficult But let's overcome together And we want to deliver that through singing and dancing What we do best Ya bener Terimakasih Jin We also wanted to show a new side of us And hope everyone around the world gets a lot of strength Bener banget Kalo sedih denger lagi ini langsung mau Joke Joke V said The upcoming album will contain a lot of our personal touches Unique, charms, and characteristics Our previous album contain our touches too But this one specially shows more of that Jadi album mereka berikutnya akan lebih Sentuhan personal mereka Bagaimana cerita mungkin pengalaman mereka dan sebagainya Gak sabar untuk beli juga ya Regarding their recent appearance on island And J-Hope said A lot of the trainees are probably doing their best But are still not sure if they're doing well Or going in the right direction Betul Jadi ketika itu J-Hope bilang Banyak kontestan islandnya yang gak bersedia diri Tapi J-Hope juga merasa seperti itu Through the show, I also talk about what I had felt At the start of my career Jadi bener ya Awal-awal mereka mungkin gak yakin Gu bisa debut gak sih Dan akhirnya Loro sendiri Siapa yang gak kenal J-Hope ya Jongguk said Jongguk said Dia bilang katanya si Jongguk nih I hope everyone cultivators more love for themselves There will be many times trainers will feel tired and exhausted But will also contribute to their growth Terus sekali kalau yang namanya kesedihan Yang namanya keletihan akan menjadi sesuatu hal yang membuat kita nantinya akan lebih dewasa lagi dalam perkembangan kehidupan kita Lalu Dikirakan lagi Dikirakan 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 Once some time has passed However, we began to realize While the virus may have put a temporary stop in our activity It gave us time and opportunity to think about our music and attempt something new Betul banget ya Kayak Taylor Swift Si BTS Ketika mereka pandemi gini Kalau tidak kan Rebahan Kamu rebahan Gitu ya Tapi mereka malah membuat sesuatu yang menjadi lebih produktif Ya seperti itu As a final word Jimin said We are releasing dynamite Because we want people to be happy And I'm happy And to be happy You have to take care of your health So I hope Oh my god So I hope our fans will keep wearing masks And won't get sick Ya betul banget Jadi si Jimin juga bilang Jangan lupa pakai masker Dan Jangan sakit Mudah-mudahan kita selalu sehat semua ya guys Jangan lupa kalau kemana pun Kalau keluar Biasain pakai masker deh Karena Kita nggak tahu yang namanya Virus ini nyerang dari mana Seperti itu Nah itulah adalah Yang mereka omongkan Dalam Dalam apa namanya Dalam Konferensi press Pers Yang langsung Ketika setelah Peluncuran Musik video ini Nah Memang ya Kalau kita dari Army Kita Ingin membuat rekor Misalnya 24 hours pertama Kita mau nge-break rekor Sekitar 100 juta Lebih viewers Yang Untuk di Youtube Tapi memang sih ya Kadang-kadang ada yang haters Please deh Maksudnya Aduh lo nggak dewasa banget Ketika Seharusnya Kalau bukan idolnya Ya udah sih Maksudnya Lo nggak usah ribet Itu ngurusin idolnya Itu sendiri aja Seperti itu Dan Sekarang Video clipnya aja Udah Sekitar 49 juta ya Hampir 50 juta Dalam waktu 8 jam Mudah-mudahan di saya 8 jam Oke Dan Sudah nomor 1 trending Di Indonesia Terus Banyak juga trending Di Negara-negara di iTunes U.S. Dan di iTunes Indonesia Juga gue tadi Sudah nomor 1 Seperti itu Gue juga beli dong Jangan lupa beli Dan streaming Si ini Apa namanya Si Dynamite ini Dan Sekali lagi BTS Sekali ini memang Mungkin kita army Bersemangat untuk Memecahkan rekor Tapi kayaknya BTS Bukan di level itu lagi Dalam artian Mereka memang membuat Music yang Art dan Music for healing Jadi bener-bener Ketika orang Ngedengarkan musik mereka Mereka tuh Jadi kayak semangat Jadi melupakan Raw Fears ini Tahun kesusahan Virus dan sebagainya Untuk sementara Kita bersenang-senang dulu Dan ini Bener-bener dibuktikan oleh BTS Dengan mereka Kayaknya udah Mungkin grup yang lain Mau Memecahkan rekor Kayak gimana Terserah aja Tapi gue mau Tapi gue BTS Mau membuat Music yang bagaimana Bisa membantu orang Menjadi lebih baik lagi Dan Melupakan Kesedihan Lalu Membuat mereka Menjadi Healing Dari segala macam problem Gila Terus juga Kalau BTS tuh udah Nggak levelnya Mecah-mecahkan rekor Nomor 1 Dapet piala Mungkin mereka udah banyak ya Do you see my back? Di lagunya mic drop Mereka udah bilang Di task gue udah banyak tropik Jadi nggak penting banget Seperti itu Jadi bener-bener yang Mereka Kayak misalnya sekarang Mereka luncurin Lagu Bahasa Inggris pertama Dan itu Aduh Another level Another level Seperti itu Dan ada satu concern juga Yang menurut gue Sebenernya nggak perlu dibicarain Kayak misalnya ada yang komen Kok Jin cuma sedikit doang sih Itu Kayaknya Jin nggak dapet part yang banyak Seperti yang lainnya Menurut gue itu Udah bukan Ranah kita lagi buat komentar Karena gue tau dikit Bakalan berbuat adil Dan Jin pun Menurut gue Apa namanya Tetep ada Perannya seperti itu Jadi kalau menurut Yang satu orang bilang Dari kelompok Pencinta Sok Jin Mereka bilang Aduh Jin dikit banget sih Partnya lainnya Seperti itu Menurut gue Enggak juga Suga juga dikit Seperti itu Dan gue rasa Memang ada lagu-lagu Yang sudah didistribusikan Dan sudah dirembukan Bersama-sama dengan para member Jadi bukan cuman Karena menganaktirikan Jin Atau gimana Dan gue yakin Big Hit bukan company Yang menganaktirikan Atau menganakmaskan Satu dua orang Seperti itu Jadi Menurut gue Semuanya udah oke Jadi kita Para army Dan pencinta yang biasnya Adalah Jin Kita berusaha untuk Mendukung Karena kita bukan Ngedukung Bukan-bukannya cuman Cinta sama Jin Tapi kita juga harus Cinta sama semua Anggota BTS ini Jadi kita bukan Ngedahuluiin Jin Lalu melupakan yang lain Enggak Karena BTS itu adalah Tujuh Tujuh bukan satu Seperti itu Nah itulah Jadi Nah itu adalah review Dari gue Tentang reaction Dari gue Tentang Music Video Dynamic Setelah ini Gue mau streaming lagi Gue mau dengerin lagi Di iTunes Gue mau dengerin lagi Di Youtube Dan gue mau dengerin lagi Di Spotify Sampai Nanti Mudah-mudahan Bisa mencapai target Yang ditetapkan oleh Arnie Ya walaupun gak tercapai Gue sih gak masalah Karena menurut gue Udah gak level lagi Dia Rekod-rekod seperti itu Tapi mereka Levelnya adalah Bagaimana music itu For healing Dan gue merasa Setelah dengerin lagi Gue mau disco 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 Even pake bandana Pake bandana seperti ini Buat nyamain 80's-nya 580's-nya Seperti itu Dan download tiktok Gila ya Jadi seperti itu Jadi Gue kasih nilai buat Music videonya Dynamite adalah 10 of 10 Seperti itu Dan Gue akan dengerin lagi Dan juga semuanya Jangan lupa untuk streaming Di Spotify iTunes Dan Youtube Dan jangan Nulis komen-komen yang gak penting ya Kalau lo gak suka sama BTS Sebenarnya lo gak usah Gak usah lo komen-komen Lo boleh liat videonya Tapi lo jangan komen Jangan komen yang menyakitkan Komen boleh ngedukung Tapi jangan men-men-men menyakitkan Karena itu gak penting banget Kita harus Lebih baik lagi sebagai Fandom Seperti itu Oke Terimakasih sudah menyaksikan Video gue kali ini Reaction tentang BTS Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan comment Ah I cannot wait to streaming again Thanks so much everyone Oke Gue kayak bener-bener Oh my god Dengerin 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 Dan gue mau dance Mungkin lo ada request Gimana gue ngeliat Video gue dance Dan Dan Nanti gue akan bikin Kalau gue Tede banget gue bakalan Upload mungkin Tapi kalo gak beda Gak usah di upload Okay thank you so much everyone Thank you thank you thank you thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry